Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar tradisional Kalitidu Kabupaten Bojonegoro pada Senin pagi. Kenaikan harga berbagai jenis daging terjadi sejak seminggu terakhir. Harga daging sapi naik yang sebelumnya dijual Rp105.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Sementara itu daging kambing yang sebelumnya dijual di kisaran harga Rp125.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Hal serupa juga dialami harga daging ayam. Dari sebelumnya dijual di kisaran harga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga daging sapi, daging kambing, dan daging ayam ini dipicu terbatasnya stok daging di pasaran. Kedisi ini membuat penjualan para pedagang daging menurun. Untuk harga daging ayam saat ini kisaran berapa ya? Rp34.000 per kilogram. Naik atau turun Bu? Naik atau turun? Naik Rp3.000. Dari harga sebelumnya kisaran berapa Bu? Rp30.000. Ini naiknya sudah terjadi sejak kapan Bu? Rp1.000. 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 Bu untuk harga daging sendiri saat ini kisaran berapa ya? Saat ini masih Rp110.000. Itu untuk daging apa Bu? Daging sapi. Daging sapi. Naik atau turun Bu? Naik. Kalau harga daging kambing sekarang hari ini Rp130.000. Untuk dari kedua jenis daging ini naiknya kisaran berapa Bu? Kisaran Rp5.000 lah. Oh Rp5.000. Rp5.000. Itu harga sebelumnya kisar berapa Bu? Sekitar Rp150.000. Rp150.000. Ini naiknya sudah terjadi sejak kapan sih? Mulai hari ini. Oh mulai hari ini. Para pedagang daging di pasar setempat memprediksi, kenaikan harga daging ini akan terus terjadi hingga mendekati waktu lebaran. Itu Jody Aldian, JTV Bojonegora.